Terima kasih Saya tidak berharap saya tambah terkenal atau viral Yang saya harapkan masyarakat bisa lebih tertib Ini kita teman-teman putar balik kembali ke jalan yang benar Nah kalau dari ini kan sangat-sangat viral begitu Pak Nah idenya ini muncul dari mana kalau boleh tahu? Idenya ini tidak sengaja juga Karena kebetulan hari itu kita lagi ada tugas ke Frontex Insinyur Sustami melaksanakan operasi keselamatan Namun untuk keluhan masyarakat terkait pelanggaran melawan arus Memang hampir setiap hari masuk ke call center 110 di Polrestabos Makassar Akhirnya pimpinan kami merespon untuk mengirim personil ke sana untuk melakukan patroli Dan tidak sengaja saya video saya kirim di Instagram Alhamdulillah respon masyarakat cukup luar biasa Oh jadi pertanggung peledak gini di Instagram Di Instagram Kalau untuk jargon putar balik kembali ke jalan yang benarnya Ini memang pada saat itu juga? Atau memang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan? Atau sudah digencarkan ini dari Pak Mahir? Untuk kembali ke jalan yang benar Mungkin video-video satu minggu lah setelah meledak ini itu Baru terpikir Karena semua netizen Sampaikan ke saya Pak Harus ada brandnya gitu Supaya membeda dengan yang lain Dia contohkan si A Jargonnya seperti ini Jadi makanya saya berpikir Apa yang bagus? Akhirnya Allah kasih petunjuk Ini yang bagus Kembali ke jalan yang benar Dan ini sangat-sangat relate dia Sama teman-teman Apalagi di Kota Melasar Mungkin masih banyak pelanggar ya Yang melawan arah Semua ditindak Sama Bribka Bahir Nah ini Tapi Yang menjadi masalah juga ya Pak Ini kan Sejauh yang kita lihat Atau yang kita ketahui Mungkin Kenapa ini tiba-tiba booming Kenapa ini tiba-tiba meledak Mungkin karena berbeda dengan polisi-polisi yang lainnya Dimana mungkin kalau kita ketemu polisi lalu lintas Mereka tuh menindaknya Ya langsung tindak tilang Nah kalau Bapak itu kan tidak menilai ya Saya kurang tahu Bapak menilai juga kan Tapi kalau dari video-video yang saya lihat sih Belum ada yang ditilang Tapi ditindak dengan cara-cara yang lain Jadi memang tujuan kami tuh Mengedukasi Dengan cara mengarahkan yang salah Kita kembalikan ke jalurnya Dan kami berharap dengan upaya ini Masyarakat bisa terketuk hatinya Karena Kami pelajari Dan ditindak itu Masyarakat bukan semakin tertib Tapi semakin benci dengan kita ini Jadi Saya berpikir Mungkin dengan cara ini Bisa mengambil hatinya masyarakat Dan alhamdulillah Tidak sedikit yang mendukung saya Tidak sedikit yang menyampaikan ke saya Setelah lihat video-video saya Yang dulunya suka melanggar Akhirnya Tidak berani lagi melanggar Oke Jadi berarti Sekarang ini program baru Berarti ya Di saat lantas Yang Lai mengutamakan untuk mengedukasi dulu Daripada langsung menindak Seperti itu Jadi Setelah Video ini viral Pimpinan kami mendukung Aksi-aksi saya Untuk Bagaimana Supaya masyarakat Tertib berlalu lintas Dengan cara-cara seperti ini Karena Kita ketahui Mungkin 95% Masyarakat Pemegang Handphone Jadi mungkin diharapkan dari Aksi-aksi saya yang saya kirim di Sosmet Mereka bisa lihat Dan Ada perubahan Karena Jujur-jujur ya Selama ini saya juga masih takut-takut Pak ketemu sama polisi lalu lintas Tapi Dengan adanya video-video Dari Pak Mahir Yang FVP-FVP terus Baik di Instagram Di TikTok Di semuanya Itu jadinya tidak takut lagi Tidak sama polisi lalu lintas Dan Untuk prosedurnya Memang Kalau ada pengendara Seperti itu Memang tidak langsung ditilangnya Pak Kalau Bicara prosedur Yang namanya pelanggaran Kasat mata Bisa Bisa saja Langsung ditilang Bisa Dan bahkan saya dilengkapi Dengan tilang Tapi Ini Bapak Muncul dengan inovasi baru Ini Ada kebijakan ya Untuk prosedurnya Ya Yang melawan arah Kita kembalikan Supaya sesuai dengan jalurnya Yang tidak pakai helm Kita stop Suruh ambil helm dulu Pelanggaran-pelanggaran Yang kita temukan Baik parkir yang tidak Itu kita Normalkan Oke Jadi sejauh viralnya Sejauh viralnya Video Putar balik Kembali ke jalan yang benar ini Belum ada yang Ditindak tilang Kalau Untuk saya Tidak ada Yang saya temukan di jalan Tidak ada Oke Jadi semua masih Berbentuk teguran ya Pak Atau Sangsi-sangsinya Seperti apa saja Didapatkan dari pelanggar Untuk pelanggar Ya Selain Saya suruh muter balik Selain Saya suruh pulang ambil helm Ada yang saya suruh Menyanyi Ada yang saya Hukum Push up Oke Kalau gue nyanyi Mau nyanyi Lagu-lagu kebangsaan Oke Dan ini Anak-anak muda ya Yang mayoritas Yang Bapak temukan pelanggar itu Usianya kira-kira berapaan Pak Ya Di atas Remah aja lah Di atas 18 tol ke atas Oke Dan Banyak ya Sejauh ini banyak Ditemukan pelanggar Banyak Oke Kalau lokasi terbanyaknya Ini di Sejauh ini Sekitaran Makassar Lokasi yang paling terbanyak Pelanggarnya itu Di titik mana sih Pak Yang paling banyak melanggar itu Di pinggir tol Di pinggir tol Oke Karena yang saya lihat Komen-komen juga Bahkan mereka Apa Kasih info ke Bapak Di sini Pak Di sini Pak Ya gitu Masyarakat sekarang Tidak sungkan lagi Mengatakan Apa yang mereka rasakan Selama ini Menghambat perjalanan mereka Tidak sungkan lagi Menyampaikan Pak Di sini macet Pak Di sini banyak pelanggar Akhirnya Kita respon semua Oke Ada yang bahkan Sampai Ke arah cemburu Pak Kenapa di situ terus Yang dilayani Kita juga mau di sini Bahkan sampai cemburu Masyarakat Antara mau ketemu Pak Mahir ini Atau mau ditindak juga Oke Nah Kalau respon-respon dari masyarakat Pak Sejauh ini menurut Bapak Bagaimana nih Apa yang Bapak rasakan Yang beda dari sebelum Meledak videonya Meledak viralnya ini Putar balik Kembali ke jalan yang benar Dan sebelum dan setelahnya Pak Jadi Yang saya rasakan Sangat berbeda Selama ini Masyarakat Takut Terlalu dekat Dan kami Menganggap Bahwa kami Terlalu resmi Tidak bisa Diajak Bercanda Apa Sekarang Mereka Sampirin saya Dimana saya Nongkrong Dimana saya duduk Mereka datang Semua Jadi Jadi Selebih Alhamdulillah Banyak fansnya Dimana-mana Alhamdulillah Nah Kalau Dimana-mana Banyak yang ngajak foto juga Pastinya Ya kan Pak Nah saya lihat juga Bahwa Pak Mahir ini Sudah terima endorse Alhamdulillah Ini Berkat video viral itu Alhamdulillah Kalau endorsenya Dari mana-mana saja Ada banyak endorse Cuman saya Saring-saring Saya lihat Yang mana Yang saya mau terima Oke Dan ini Pastinya Tidak mengganggu ya Tugasnya sebagai Seorang polisi Oke Sepanjang tidak keluar Dari konsepnya Saya juga Di edukasi Dalam lintas Oke Karena biasanya Saya lihat Dimix and match juga Dengan Pelanggaran-pelanggaran Mengedukasi Dan digabung Dengan endorse Ini Pokoknya Gen Z Waktu itu Belum lahir Tapi sekarang Kita ketemu Yang kayak Aduh ini Gen Z Bang Nah Kalau Untuk Setelah videonya Atau setelah Apa yang Bapak Lakukan selama ini Polisi-polisi Yang lain Berbuat hal yang sama Tidak Pak Khususnya Untuk polisi lalu lintas Untuk Polisi lalu lintas Setelah Video saya viral Dan Mendapat beragam Tanggapan positif Dari masyarakat Mulai dari Direktur Direktur lintas Polda Sule Selatan Sampai Kapol Rastabes Dan Kasat Lantas Merespon Dengan Diperbanyak Petim patroli Sepanjang Tol Dari mulai pagi Sampai sore Jadi Pak Direktur Berharap Jangan cuma saya Yang melakukan Tapi harus Yang lain Ikut Mengarahkan Jadi Semua Yang Berpeken Dinas Semua Yang punya Motor Dinas Diwajibkan Untuk patroli Dan mengarahkan Pelanggar Kalau memang Sudah tidak bisa Diarahkan Silahkan Ditindak Oke Jadi Sampai Direktur Polda Sule Selatan Memberikan Apresiasi Tentunya Kepada Bapak Dan Untuk Teman-teman Juga Jadi Bukan hanya Pak Mahir Lagi Sekarang Yang Makan Berada Jalan Tapi Banyak Teman-teman Dari Polisi Lalu lintas Juga Yang Bahkan Mengarahkan Dan Mungkin Dengan Gaya Yang Sama Jadi Tidak Perlu Lagi Ada Ketakutan Teman-teman Sekarang Lebih Humanis Saya Lihat Komen-komen Nya Juga Barusan Saya Lihat Polisi Se-humanis Ini Bapak Lihat Komen-komen Ketawa Tidak Dengan Komentar Dari Masyarakat Semua Komen-komen Saya Berusaha Balas Sampai Istri Saya Biasa Tegur Kenapa Saya Sama Mereka Dan Kadang Dari Pihak Instagram Selalu Kasih Peringatan Terlalu Baya Menggunakan Komentar Jadi Dibatasi Sampai Istrinya Merasa Tidak Ada Waktu Sama Dua Karena Sileki Karena Aduh Itu Memang Kalau Lagi Viral-viralnya Tuh Lagi Memimpin Pasti Awal-awal Aduh Greget Mau Balas Untuk Komen-komen Masyarakat Apalagi Lucu Lucu Saya Juga Lihat Itu Di Komen-komen Itu Aduh Satu Kali Posting Itu Biasa Cepat Sekali Langsung 100 Komen 200 Komentar Alhamdulillah Karena Benar-benar Baru Untuk Inovasinya Ini Pak Itu Benar-benar Baru Benar-benar Fresh Yang Pastinya Dapat Diterima Oleh Semua Kalangan Dan Memang Masyarakat Menyampaikan Bahwa Kami Sebenarnya Sudah Lama Rindu Sosok Seperti Ini Yang Yang Bisa Menampung Semua Kelukisah Kami Tentang Permasalahan Di Lalu Lintas Setiap Kami DM Di Respon Pokoknya Istilah Mereka Humble Kalau Pelanggaran Terparah Yang Bapak Dapati Baik Sebelum Viralnya Untuk Putar Kembali Ke jalan Yang Benar Ini Selama Menjadi Polisi Seperti Apa Pak Kalau Pelanggaran Terparah Khusususnya Di Kota Makassar Yang Paling Parah Sebenarnya Dan Merasahkan Sekali Yang Pelanggaran Melawan Arus Sumber Kecelakaan Paling Banyak Di Minggir Tol Yang Itu Yang Melawan Arus Menurut Bapak Dari Kacamata Bapak Kenapa Sekarang Masih Banyak Masyarakat Kita Yang Melawan Arus Sudah Dihimbau Bahkan Sebelum Bapak Mungkin Sudah Banyak Polisi Yang Turun Di Tapi Kenapa Masih Banyak Yang Saya Lihat Selama Saya Dengan Konten Konten Saya Ini Yang Saya Pelajari Yang Satu Cuma Satu Faktor Malas Saja Bayangkan Yang Paling Dekat Yang Dicpi Dekat Bundaran Globe Bula Dunia Itu Dia Tidak Motor Gompas Jadi Dimana Mana Yang Saya Lihat Orang Bilang Alas Saya Mutar Jawa Tidak Memang Faktor Malas Dan Ini Dilanggar Anak Muda Orang Tua Bahkan Mulai Dari Anak 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 Muda Orang Tua Perempuan Laki Laki Sama Sama Semua Melanggar Dan Itu Hanya Karena Faktor Malas Padahal Cuma Tarik Gas Padahal Cuma Tarik Gas Tapi Kalau Faktor Malas Kalau Dari Pihak Kopulisian Ada Solusi Tidak Pak Untuk Pelanggar Pelanggar Yang Sejauh Ini Yang Terparkan Melawan Arun Dari Pihak Kopulisian Solusinya Seperti Apa Selain Untuk Menghimbau Selain Datang Langsung Mungkin Menegur Seperti Bapak Seperti Apa Pak Ini Masih Terjadi Sampai Detik Ini Bahkan Jadi Pimpinan Kami Sudah Itu Menerapkan Tilang E-Tile Mobile Jadi Kami Jadi Backup Sama Tilang E-Tile Mobile Jadi Saya Tugasnya Mengarahkan Edukasi Pencegahan Repentif Ada Tindak Oke Jadi Ada E-Tile Juga Untuk Teman-teman Yang Belum Tahu Juga Ini Tilang Elektronik Jadi Banyak CCTV Dimana-mana Yang Membantau Ya Pak Surat Tilang Yang Dikirim Langsung Ya Selain CCTV Ada Rekan Kami 10 Orang Yang Memegang Hand Hand Itu Menggunakan Rompi Hijau Juga Menggunakan Seraka Menggunakan Seraka Oke Jadi Mereka Biasanya Lihat-lihat Tapi Kalian Merasa Dilihat Yati Saja Tapi Ternyata Direkam Kik Di Mereka Mobile Menggunakan Kendaraan Jadi Memantau Pelanggaran Kasat Mata Termasuk Melawan Arus Dan Parkir Liar Sempat Viral Juga Pak Kemarin Yang Parkir Liar Dari Bisop Yang Digembok Mobilnya Marah-marah Kalau Itu Memang Dinas Perhubungan Ya Bukan Dari Pihak Kepolisian Menindak Jadi Ini Dinas Perhubungan Yang Punya Kegiatan Cuma Kami Backup Ada Dibackup Sama Dua Persone Lalu Lintas Dari Polestan Karena Tidak Bisa Dinas Perhubungan Menindak Tanpa Di Rampingi Sama Petugas Kepolisian Oke Jadi Ada Kolaborasi Ya Harus Ada Nah Kalau Untuk Sejauh Ini Untuk Lalu Lintas Secara Umum Di Kota Makassar Bagaimana Bapak Melihat Pergerakan Atau Perkembangannya Apakah Angka Kejelakaan Yang Sudah Menurun Dari Tahun Ketahun Atau Seperti Apa Pak Yang Saya Lihat Perkembangan Lalu Lintas Di Makassar Ini Semakin Hari Semakin Padat Karena Menurut Data Yang Saya Dapat Antara Makassar Goma Harus Itu Setiap Bulan Itu 10.000 Kendaraan Baik Roda 2 Maupun Roda 4 Dan Fasilitas Jalan Masih Itu Jadi Ada Rencana Mungkin Tapi Nanti Tambah Sampai Bahaya Lagi Itu Bagaimana Pak Solusinya Sep Mungkin Karena Dengan Padat Pasti Ini Polusi Kecelakaan Pelanggaran Pasti Lebih Sangat Mudah Untuk Didapatkan Kan Kalau Dari Pihak Kepulisian Hursnya Sat Lantas Bagaimana Menyikapi Hal ini Dengan Memaksimalkan Penempatan Anggota Di setiap Titik Kerawan Jadi Memaksimalkan Patroli Pemantauan Dimana Titik Kerawan Macet Disitu Ditempatkan Personel Oke Jadi Itu dia Teman Teman Dimanapun Ada Polisi Pastinya Karena Seperti Yang kita Alami Setiap Harinya Di kota Makassar Dimana Macet Apalagi Jam Padat Jam Kerja Jam pulang Ini Saya Bahkan Melihat Itu Pas Pulang Kerja Biasa Malam Masih Ada Polisi Lalu Lintas Itu Kayaknya Aduh Polisi Kenapa Tidak Pulang Saja Ternyata Untuk Kita Semua Kalau Bapak Biasa Jam Kerjanya Sampai Malam Juga Kalau Di Sat Lantas Ada 2 Sip Jadi Sip Pagi Dari Jam 6 Sampai Jam 2 Siang Jadi Sip Sore Jam 2 Siang Sampai Jam 10 Malam Oh Itu Yang Biasa Masalahnya Orang Yang Sudah Berumur Masih Di Jalan Itu Dia Teman-teman Seharusnya Ini Perlu Kolaborasi Pastinya Ya Antara Pihak Kepolisian Masyarakat Dan Semua Pihak Menciptakan Lalu Lintas Yang Tertib Dan Nyaman Nah Untuk Target Selanjutnya Pak Dari Bapak Sendiri Punya Target Tidak Untuk Target Selanjutnya Setelah Viralnya Ini Ada Target Selanjutnya Mau Inovasi Seperti Apa Lagi Yang Mau Dibangun Supaya Masyarakat Itu Jadi Lebih Tertib Lagi Dan Sebagainya Jadi Harapan Saya Cuma Punya Satu Harapan Bahwa Masyarakat Makassar Semua Baik Yang Sudah Mematuhi Aturan Maupun Yang Suka Melanggar Saya Tidak Mau Mereka Kecelakaan Jadi Polisi 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 Itu Teman Teman Cuma Tidak Mau Kita Kecelakaan Karena Bukan Hanya Orang Lain Yang Kita Bahayakan Diri Kita Sendiri Ya Pak Bahkan Kalau Diri Kita Sendiri Yang Celaka Mungkin Kita Berbuat Orang Lain Kena Itu Kita Yang Orang Lain Bisa Kena Begitu Saya Berharap Kalau Memang Tidak Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Setidaknya Jangan Bikin Orang Lain Jadi Susah Kalau Tidak Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Jangan Bikin Orang Lain Susah Nah Kalau Sampai Sejauh Ini Ada Reward Reward Tidak Pak Selain Misalnya Sudah Dapat Endorse Ya Ada Reward Lain Tidak Siasi Berupa Pihak Penghargaan Dan Satu Unit Sepeda Motor Dapat Sepeda Motor Dari Pak Haji Oke Dapat Sepeda Motor Selain Itu Ada Lain Lain Mungkin Yang Didapatkan Karena Ini Benar Benar Booming Teman Ini Benar Benar Baru Bahkan Bisa Merubah Citra Polisi Jadi Masyarakat Jadi Apa Teklannya Merubah Memang Karena Mulai Dari Sat Lantas Dibuatkan Spanduk Besar-besar Ditaruh Di Sudut-sudut Jalan Dibuatkan Kostum Putar balik Kembali Ke jalan Yang Benar Oke Nah Setelah Viral Ini Kan Pak Pastinya Semua Jadi Kenal Dengan Bapak Kalau Respon Keluarga Dan Orang-orang Terdekat Seperti Apa Ya Responnya Bermacam-macam Ada yang Menganggap Biasa Saja Ada yang Setelah Saya Viral Mereka Lebih Rajin Lagi Buka Mereka Lebih Rajin Bikin Video Baru Dia Tag Nama Saya Yang Paling Kaget Istri Saya Karena Setiap Berkendara Selalu Ada yang Manggil Ada yang Minta Foto Sama-sama Banyak Yang Banyak 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 Foto Lagi Makan Foto Kalau Menurut Bapak Tantangan Tentangannya Tidak Dalam Mendahukan Ini Semua Yang Tantangannya Itu Kadang Kita Hentikan Pengendara Terutama Perempuannya Cewek Itu Kalau Dihentikan Kadang Dia Bingung Yang mana Ngerem Yang mana Gas Jadi Kadang Saya Diserobot Juga Masuk Kalau Masa Sesudah Dari Jauh Sudah Teriak Berhenti Mereka Bukan Berhenti Tanpa Gas Tantangannya Jadi Karena Kita Berbenturan Motor Di Jalan Banyak Seperti Jadi Pastinya Karena Ini Banyak Orang Yang Ditemui Beda-beda Perilaku Semua Tapi Selama Di Jalan Itu Belum Ada Kekerasan Ya Sampai Sekarang Alhamdulillah Mereka Yang Ngotot Untuk Was Ini Tidak Melanggar Wih Saya Dekat Cip Muka Putar Di Depan Alhamdulillah Untuk Itu Paling Satu Dua Saja Yang Lain Begitu Tahu Saya Dari Jauh Saja Mungkin Dia Bisa Cium Bawa Saya Dari Jauh Tidak Berani Terus Pasti Langsung Muter Karena Yang Pertama Takut Sudah Terlandur Jauh Disuruh Muter Balik Yang Kedua Takut Dipiralkan Oh Betul Ada Yang Bapak Sempat Dapati Di Jalan Yang Kalau Misalnya Dikasih Hukuman Tapi Minta Pak Jangan Diposting Ada Tidak Kasus Seperti Itu Yang Seperti Itu Setelah Videonya Viral Baru DDM Minta Tolong Di Takedown Ada 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 Satu Dia Bilang Saya Ini Orang Saya Malu Di Kampung Dia Menangis Menangis Akhirnya Saya Konsultasi Dan Saya Punya Istri Nah Itu Dia Teman Teman Jadi Bukan Hanya Keselamatannya Yang Bisa Terancam Tapi Malunya Itulah Apalagi Sekarang Semua Sudah Viral Ya Di Sosial Media Tanya Kalian Bisa Viral Itu Pelanggarannya Pokoknya Jadi Bahan Bullion Juga Dengan Kita Melanggar Yang Sekarang Itu Pak Yang Ditakuti Itu Viral Antara Paling Dimau Dan Paling Ditakuti Viral Pak Mereka Sendanya Disuruh Pilih Mana Ditilang Atau Dipiralin Pilih Ditilang Ada yang Seperti Itu Tidak Masalahnya Akunnya Bapak Ini Besar Bukan Hanya Seselatan Tapi Satu Indonesia Ada Yang Aneh Juga Dia Pura Melanggar Supaya Bisa Dipide Ada Ada Minta Pak Kenapa Nggak Dikirim Video Tadi Terus Yang Kelihatan Mukanya Jelas Yang Saya Hukum Saya Kirim Karena Sudara Persetujuan Dari Yang Persangkutan Oke Jadi Minta Persetujuan Juga Ada Kalanya Kalau Ada Yang Di Hukum Itu Minta Persetujuan Juga Pak Betul Betul Karena Itu Bisa Kalau Kasus Seperti Itu Bisa Kena Undang Undang Tidak Pak Sebenarnya Tidak Cuma Lebih Kepada Menghargai Dia Juga Dan Sampai Dengan Itu Saya Kirim Pekerjaannya Dia Jadi Terpengaruh Di Sekolahnya Dia Bisa Di Apa Apalagi Anak SMA Saya Dapati Oke Oke Jadi Jadi Untuk Yang Dihukum Itu Diminta Persetujuan Mau Di Upload Atau Tidak Betul Karena Aduh Ini Kalau Masih Di Mahir Guys Sudah Sekali Viral Jadi Hati-hati Tapi Yang Lebih Lucu Yang Yang Melanggar Dengan Sengaja Supaya Bisa Dipirangkan Itu Banyak Ya Aduh Pasti Ada Teman-teman Salah Satu Yang Nonton Pasti Ada Dari Sampai Mahir Kan Mungkin Kita Bisa Baca Di Komentar Komentarnya Orang Mungkin Saya Harus Melanggar Kalau Bisa Ketung Sama Bapak Nah Kalau Pak Mahir Sendiri Untuk Jam Bertugasnya Jam Sif Kita Mau Kasih Bocoran Ini Sebenarnya Teman-teman Mungkin Tidak Usah Melanggar Tunggu Saja Mungkin Dimana Mahir Tugas Dimana Ditempatkan Atau Tidak Menentu Untuk Lokasi Jadi Jadi Dari kantor Sudah ada Plotingan Pagi Kita Pelayanan Masyarakat Dulu Pagi Dari Jam 6 Sampai Jam 8 Begitu Landai Baru Kita Patroli Kecuali Pas Plotingan Dapat Tol Kita Berangkat Pagi Sampai Betul-betul Lancar Semua Karyawan Sudah Masuk Di Gudang Atau Di Fabrik Baru Kita Tinggalkan Tol Jadi Di sekitar Antal Bakalan Lebih Banyak Untuk Teman-teman Yang Mau Berjumpa Di Anfa Manggar Mungkin Karena Sudah Banyak Fans Dimana Yang Sengaja Melanggar Pasti Fans Karena Sudah Tau Tidak Bakalan Ditilang Atau Ada Kemungkinan Tidak Untuk Menilang Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Ini Sudah Berjalan Lama Tidak Ada Perubahan Dan Mungkin Yang Saya Kenali Orangnya Kendarannya Sudah Berulang Kali Mungkin Akan Ditindak Ini Mencegah Juga Fanatisme Jadi Untuk Teman-teman Pokoknya Tetap Puas Pada Berusaha Untuk Tidak Melakukan Pelanggaran Karena Bisa Jadi Ditindak Nanti Misalnya Ini Terus Berulang Kalau Untuk Pro Dan Kontranya Sendiri Setelah Viralnya Ada Tidak Pro Dan Kontra Kalau Misalnya Pro Ya Pasti Semua Orang Mendukung Kalau Kontranya Ada Tidak Bapak Rasakan Dengan Adanya Hal Seperti Ini Yang Meledak Ini Pak Ya 95% Mendukung Apapun Yang Kalau Ada Komentarnya Sedikit Saja Agak Menyerang Saya Pasti Diserang Banyak Apalagi Terkait Yang Minta Nyerang Dia Kamu Kalau Polisi Nilang Nanti Bilang Polisinya Minta Uang Lagi Apalagi Betul 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 Terkait Yang Minta Uang Ini Yang Pastinya Mungkin Sudah Saya Tidak Tahu Ya Mungkin Ada Beberapa Masyarakat Yang Mendapat Kasus Seperti Itu Mungkin Pak Ya Jadinya Dengan Kehadiran Bapak Makanya Ini Bisa Sangat Meledak Karena Barusan Lagi Ada Polisi Seperti Bapak Masyarakat Haus Dengan Sosok Polisi Yang Mengayomi Yang Bisa Mengedukasi Mengarahkan Ya Karena Biasa Minggir Tergantung Mungkin Karakter Di Daerah Di Termasuk Saya Kalau Orang Jawa Yang Nonton Saya Punya Video Rata Rata Mereka Komplek Kok Terlalu Kasar Jadi Dapat Komenan Juga Ya Karena Ini Viraud Sampai Seluruh Indonesia Orang Orang Dari Penyampaian Terlalu Kasar Banyak Yang Balas Makas Seribus Keras Tidak Bisa Dilembuti Harus Memang Diterapi Supaya Bisa Balik Kalau Dilembuti Disini Apalagi Raster Kuat Ya Raster Kuat Di Bumi Susah Saya Lihat Bapak Sempat Bertemu Dengan Raster Kuat Itu Ibunya Mau Putar Atau Bagaimana Alhamdulillah Putar Setelah Diancam Ditindak Putar Iya Jadi Itu Teman-teman Kalau Masyarakat Selatan Harus Ini Lebih Bukan Sebenarnya Itu Biasa Aja Kalau Kita Tapi Mungkin Jadi Hal Yang Tidak Biasa Di Daerah Lain Apalagi Mungkin Di Jawa Yang Lembut Orang Orang Jadi Saya Tegaskan Kembali Bahwa Saya Sampaikan Itu Tidak Dalam Kedahan Marah Tidak Pernah Sedikitpun Ada Rasa Benci Di Hati Saya Tidak Pernah Jengkel Dengan Mereka Mereka Saya Laksanakan Semua Ini Karena Rasa Sayang Saya Dan Peduli Saya Sama Masyarakat Terkait Suara Saya Yang Keras Memang Seperti Itu Karakternya Saya Dan Saya Menempatkan Diri Kalau Saya Lembut Dengan Masyarakat Saya Yakin Tidak Akan Mundur Apa Mutar Betul 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 Berarti Bapak Merin Sudah Membaca Juga Ya Karakteristik Dari Masyarakat Kota Makasar Apalagi Padat Panas Bayangin Ada Kalau saya Lembut Baru Melanggar Itu Sampai 10 Orang Kalau saya Lembut Kira-kira Gak Akan Mutar Betul Betul Saya Dukung Si Pak Itu Sudah Pasti Karena Kalau Lembut Enggak Garang Jadi Polisinya Balik Oke Oke Itu Dia Dengan Pak Wahir Lancar Terus Pak Pokoknya Untuk Targetnya Kedepannya Semoga Bisa Tercapai Juga Sehat Sehat Pak Karena Kita Benar-benar Butuh Seperti Bapak Dengan Adanya Bapak Pasti Tidak Menutup Kemungkinan Ini Banyak Masyarakat Yang Pandangannya Ke Pihak Kepolisian Apalagi Polisi Lalu Lintas Itu Berubah Pak Dari Yang Dulu Takut Sekarang Jadi Senang Bahkan Ini Ada Yang Mau Sengaja Melanggar Saya Berharap Dengan Adanya Video-video Saya Ini Masyarakat Lebih Bisa Terima Kami Polisi Lebih Dekat Dengan Kami Dan Kami Berharap Saya Tidak Berharap Saya Tambah Terkenal Yang Saya Harapkan Masyarakat Bisa Lebih Tertib Kita Bisa Menekan Jumlah Kecelakaan Di Makassar Oke Itu Dia Niat Mulia Dari Pak Mahir Yang Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tapi Untuk Kita Semua Teman-teman Untuk Masyarakat Baik Pak Terima Kasih Semuanya Telah Hadir Di Podcast Harian Rakyat Social Sukses Terus Untuk Kedepannya Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Berikutnya Soalnya Nanti Dengan Adanya Inovasi Inovasi Baru Kita Bisa Duduk Bareng Lagi Pak Disini Terima Terima